Mie Instan menjadi menu favorit banyak orang di kalas sahur, praktis menjadi alasan mengapa menu tersebut selalu tersaji di meja makan. Tidak terkecuali bagi Ayu Ting Ting, jika telah bangun untuk santap sahur, mie instan menjadi pilihan pedang dut ini. Meski terkadang hanya menyantap mie instan, stamina Ayu Ting Ting cukup terjaga hingga tiba azan maghrib. Kadang suka bantuin ibu, masak apasih berdua kumpulan, mie instan menjadi sering. Biasanya masak sama ibu, masak sama dia. Apa aja yang harus saya masak. Masak apa apa biasanya, yang paling sering dimasak sama ibu? Mie instan paling ya. Iya, soalnya kan lebih gampang, apalagi kalau misalnya kita bangun ya udah abang kesianan, jadi yaudah bikin aja. Alhamdulillah lah, cat. Memasuki bulan puasa, Ayu Ting Ting memang mengurangi banyak acara. Alasannya, karena pelantun lagu alamat palsu ini ingin lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Tapi gak kesibuk kayak hari-hari biasa. Tapi kayaknya kurangin. Iya, memang sengaja saya kurangin, soalnya saya pengen lebih pulang atau buka bareng. Kayak mau tersalukan sama keluarga sih. Terima kasih telah menonton!